Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, ya kan? Tekad saya, Indonesia harus masuk piala dunia. Bahrain kini dikucilkan oleh dunia sepak bola, Wasit Ahmed Alkaf jadi bahan ejekan global, Prabowo Subianto presiden terpilih dukung tim nasi Indonesia ke piala dunia 2026. Wasitah Saloman Ahmed Alkaf kini menjadi sorotan tajam dan bahan olokan publik internasional, menyusul beberapa keputusan kontroversial yang dibuatnya saat memimpin pertandingan antara tim nasi Bahrain melawan tim nasi Indonesia. Keputusan-keputusan tersebut terutama yang berkaitan dengan gol penyeimbang di akhir pertandingan memicu reaksi keras dari banyak pihak bahkan dunia internasional. Pertandingan antara tim nasi Bahrain dan Indonesia digelar pada Kamis semalam 10 Oktober 2024 dalam rangkaian matchday ketiga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Group C. Laga tersebut berakhir dengan skor imbang dua sama, namun hasil akhir ini menjadi polemik setelah Indonesia yang sempat memimpin hingga masa injury tim harus merelakan gol penyeimbang yang dicetak oleh Bahrain di menit-menit terakhir di bawah pengawasan Wasitah Ahmed Alkaf. Gol kedua Bahrain tercipta pada menit ke-90 lebih 9 menit meski pada awalnya waktu tambahan hanya diumumkan secara resmi sebanyak 6 menit. Hal ini memicu kemarahan banyak pendukung dan pemain Indonesia yang merasa keputusan Wasitah tersebut sangat tidak adil dan menguntungkan tim lawan. Gol tersebut dicetak oleh Mohamed Marhon dan langsung menimbulkan perdebatan sengit di kalangan supporter pengamat serta media bahkan dunia. Keputusan Wasitah untuk memperpanjang waktu injury tim lebih lama dari yang semestinya menimbulkan kecurigaan dan protes keras dari berbagai pihak termasuk dari dunia. BCC selaku Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia merespon cepat dengan mengirimkan surat protes resmi kepada FIFA dan AFG Badan Sepak Bola Dunia dan Asia. Surat tersebut berisi tuntutan agar ada penjelasan rinci lebih lanjut mengenai keputusan-keputusan Wasitah yang dianggap kontroversial dan merugikan tim nasi Indonesia. Di ranah media sosial, protes terhadap Ahmed Alkaf semakin meluas. Wasitah ini menjadi bahan olokan di berbagai platform dengan namanya menjadi trending topic global. Di platform X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, salah satu akun Sepak Bola terkenal, Troll Football yang memiliki lebih dari 4 juta pengikut, memposting Meme yang mengejek wasit tersebut. Meme itu menampilkan tulisan additional time until Bahrain score yang berarti tambahan waktu hingga Bahrain mencetak gol. Sindiran keras terhadap keputusan Alkaf yang dianggap memperpanjang laga hingga Bahrain berhasil menyamakan kedudukan. Sindiran ini tak hanya menjadi olok-olok di media sosial, tapi juga memunculkan diskusi serius tentang integritas dan profesionalisme wasit di kompetisi internasional sebesar kualifikasi Piala Dunia. Banyak yang mulai mempertanyakan bagaimana keputusan-keputusan penting di lapangan diambil dan apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil pertandingan. Kontroversi ini tentu menjadi tekanan tambahan bagi Ahmed Alkaf yang kini harus menghadapi kritik. Tidak hanya dari pendukung Indonesia, tetapi juga dari pengamat sepak bola internasional. FIFA dan AFG diharapkan segera merespon protes yang diajukan oleh PSGC, sekaligus memberikan klarifikasi atas insiden yang memicu kemarahan banyak pihak ini. Kasus seperti ini juga menunjukkan betapa pentingnya kejelasan dan keadilan dalam keputusan wasit di setiap pertandingan, terutama di ajang sebesar Piala Dunia. Keputusan yang diambil di lapangan tidak hanya mempengaruhi hasil pertandingan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap integritas kompetisi itu sendiri. Menurut media Bahrain Al-Waton News, dari sumber yang terpercaya, karena saking kerasnya dan banyaknya hujatan kepada wasit Alkaf tersebut, kini wasit Ahmed Alkaf dikabarkan mengalami gangguan jiwa dan harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa Nasional Bahrain. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto mendukung timnas Indonesia agar lolos ke Piala Dunia 2026. Bagi Prabowo Subianto, sepak bola adalah harga diri bangsa Indonesia. Beberapa waktu lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto membagikan momen bertemu dengan Ketuamu PSGC, Erick Thohir. Prabowo optimistis timnas Indonesia dapat berlagak di Piala Dunia 2026. Prabowo mengatakan pertemuannya dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara itu membahas kemajuan timnas Garuda saat ini. Berbincang bersama Ketua Umum PSGC, Erick Thohir, tulis Prabowo dalam keterangan unggahannya. Prabowo pun optimistis timnas Indonesia dapat bertanding di Piala Dunia 2026. Kita optimis timnas sepak bola Indonesia bisa berlagak di Piala Dunia, ucap Prabowo. Sepak bola adalah harga diri bangsa negara Indonesia. Lanjut Prabowo Subianto. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA langsung menyeroti kasus perpanjangan waktu dari 6 menit menjadi 9 menit saat timnas Indonesia melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. Akibat perpanjangan waktu yang melebihi dari 6 menit menyebabkan keuntungan bagi Bahrain, sehingga sekuat Garuda harus bermain imbang dan meraih 1 poin. Karenanya timnas Indonesia saat ini meraih 3 poin hasil imbang melawan Arab Saudi 1 sama, Australia 0-0 dan Bahrain 2 sama. Kepemimpinan Wasit Ahmed Al-Kab asal Oman itu diduga kuat mencurangi timnas Indonesia dan bermain mata untuk memberi keuntungan Bahrain selaku tuan rumah hingga tak luput dari sorotan FIFA. Selaku Federasi Sepak Bola Dunia, gol telat Bahrain gagalkan 3 poin Indonesia. Begitu FIFA memberi judul artikelnya yang diunggah ke website resminya pada Jumat 11 Oktober 2024. Harapan Indonesia untuk meraih 3 poin perdana mereka di putaran ketiga kualifikasi AFG untuk Piala Dunia FIFA 2026 harus pupus gara-gara gol telat Bahrain di penghujung pertandingan yang berlangsung di Bahrain Nasional Stadium. Tulis FIFA di laman resminya. Kini semua pihak baik sepak bola Indonesia maupun internasional, baik supporter Indonesia maupun supporter internasional, kini menunggu bagaimana FIFA merespon tentang curangnya Wasit Al-Kab dan juga Panitia Pelaksana Bahrain. Semoga saja FIFA segera memberikan sanksi berat kepada Wasit Curang Al-Kab dan juga Bahrain yang terang-terangan telah mencurangi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video-video kami selanjutnya. Salam olahraga.